Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu bank lagi nih, yang bank tersebut diakuisisi oleh Bank Korea, tapi berbeda dengan BBKP yang diakuisisi oleh Kumin Bank. Bank yang satu ini diakuisisi oleh Bank IBK ya, Industrial Bank of Korea. Kita dapat lihat di sini ya, ini dia, Industrial Bank of Korea. Kita akan melihat perjalanan sejarah daripada Bank IBK Indonesia TBK, dengan kode emiten AGRS. Pertama-tama, mereka didirikan pada tahun 1973, dengan nama PT Finconesia, lalu tahun 1993 menjadi bank umum, dan namanya menjadi PT Bank Finconesia. Lalu pada tahun 2008 diakuisisi oleh PT Dian Intan Perkasa, lalu namanya menjadi PT Bank Agris. Lalu pada tahun 2014, melakukan IPO, dengan kode AGRS ya, mid-up dengan nama banknya ini. Lalu pada tahun 2019, diakuisisi oleh IBK. Dan juga akhirnya mereka dimerja dengan saham PT Bank Mitra Niaga TBK, yang juga diakuisisi oleh IBK ya. Dan namanya menjadi PT Bank IBK Indonesia TBK. Memang ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan Asia, seperti Jepang, Korea, yang mengakuisisi bank-bank yang ada di Indonesia ya. Mungkin karena potensi Indonesia yang begitu besar, sehingga mereka menginvestasikan uang mereka ke Indonesia ya. Well, it's a good news, karena dengan hal tersebut, maka lapangan pekerjaan akan terbuka semakin lebat bagi orang-orang Indonesia ya. Lalu kita lihat di sini, sejarahnya tadi, bagaimana perusahaan itu dibentuk, lalu akhirnya diakuisisi, lalu diakuisisi lagi oleh Bank IBK itu sendiri ya. Kalau kita bicara tentang bank, pastinya produknya itu, pasti kita kenal ya, ada simpanan, pinjaman, terus ada foreign exchange, limitansi, lalu ada lagi dari finance. Ya, seperti di bank-bank pada umumnya lah teman-teman ya. Kita akan berkenalan dengan AGRS ini ya, kita lihat sejenak tentang window-nya ini. Jadi, saya terkejut teman-teman, pada waktu saya buka website dari Industrial Bank of Korea itu bahasanya banyak sekali ya. Kita lihat di sini, ada beberapa. English, China, Japan, Vietnam, Indonesia, Uzbekistan, Philippines, Nepal, terus ini Sri Lanka, Thailand, Rusia, lalu Kamboja ya. Banyak sekali bahasanya ya. Ini nggak bisa scroll ke bawah, berarti mungkin ada kesalahan sistem kali teman-teman ya. Oke, kan untuk tutup pun susah ya. Oke, jadi beginilah Induk daripada AGRS ya. Ini tahun berdirinya 1 Agustus 1961. Lalu ini alamatnya, kantor pusatnya, jaringan lokal itu ada 689 cabang, dengan jaringan internasional di 2 anak perusahaan di China dengan 16 cabang, dan di Indonesia dengan 30 cabang ya. Banyak juga, 9 cabang, lalu 2 kantor keperwakilan. Ini jumlah pengawainya ada 13.256. Dan ini total asetnya teman-teman ya. Karena kita sudah berkenalan dengan AGRS ini sendiri, sekarang kita akan melihat keuangan dari bank yang satu ini. Kita akan masuk ke RTI bisnis. Dan menulis pendapatan fundamental daripada AGRS ya. Kita bisa lihat di sini, belum pernah profit ya teman-teman ya. Dan juga, tidak pernah membagikan dividen sejak IPO tahun 2014 ya. Well, not very good. Di fundamental juga, minus ya. Operating profit minus, net profit juga minus. Oke, pairnya otomatis minus ya. Meski yang patut disyukuri, PBV-nya masih positif, masih bagus. Jadi, masih ada aset yang dapat dipakai untuk membayar hutangnya. Sehingga masih ada ekuitas teman-teman ya. Lalu kita lihat di sini, di profitability-nya, operating profit margin, minus ya. Nah, profit margin juga minus 3%. Well, not very good. Di sisi liquidity-nya, karena ini bank, maka kita akan melihat quick ratio-nya. Selama quick ratio-nya itu masih ada, berarti perusahaan yang satu ini tidak akan bangkrut. Karena dia memiliki aset yang cukup untuk membayar hutangnya ya. Karena bank ini kan, cash-nya itu kan kebanyakan dari pihak ketiga. Seperti kita yang menabung di perusahaannya, di banknya. Lalu, melalui hal itu, mereka menggunakannya untuk diputar di dalam bisnis keuangan ya, teman-teman. Dan untuk AGRS ini sendiri, apakah menarik untuk diinvestasikan? Saya akan katakan tidak ya. Karena kita lihat di sini, perusahaannya belum terlalu membukukan laba yang signifikan. Masih rugi. Jadi, untuk perusahaan yang satu ini, kita pantau dulu, teman-teman ya. Demikianlah tentang AGRS, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.